Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan bahas tentang kitab Daniel, pasal yang kedua Beberapa hari yang lalu kita udah bahas kitab Daniel, pasal yang pertama Bapak Ibu, pasal yang kedua itu berbicara tentang mimpinya Nebuchadnezzar Dan mimpinya Nebuchadnezzar ini berbicara tentang akhir jaman Besok yang kita akan bahas Hari ini kita akan bahas tentang mimpi Nebuchadnezzar Pada tahun yang kedua pemerintah Nebuchadnezzar, bermimpilah Nebuchadnezzar Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur Bapak Ibu, Tuhan bicara juga lewat mimpi Tuhan juga bicara lewat penglihatan Tuhan bicara dengan banyak hal Makanya kita harus memiliki kepekaan yang tajam Bagaimana kita menyingkapi sebuah mimpi itu mimpi datangnya dari Tuhan Mimpi datangnya dari diri kita sendiri atau mimpi datangnya dari setan Tapi saya percaya di akhir jaman Tuhan akan memberikan mimpi Dan penglihatan kepada anak-anak Bahkan kepada orang-orang tua Di YOL pasal yang kedua, ayat yang ke-28 Kemudian daripada itu Akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Dan ini sudah terjadi Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orang tua akan mendapat mimpi Dan terutama akan mendapat penglihatan Itu ditegaskan lagi di kisah para rasul Pasal yang kedua, ayat yang ke-17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikanlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi Saya percaya Tuhan akan bicara banyak hal di akhir jaman Lewat banyak tempat, banyak situasi, banyak metode Banyak hal Tuhan akan bicara salah satunya Tuhan bisa bicara lewat mimpi Dan apa yang terjadi dengan Nebuchadnezzar Dia bermimpi yang datangnya dari Tuhan sendiri Dan itu berbicara di akhir jaman Apa yang akan terjadi di akhir jaman Kadang Tuhan bicara tentang masa depan kita lewat mimpi Tuhan bicara kejadian-kejadian yang akan datang lewat mimpi Makanya kita harus memiliki kepekaan yang tajam Ketika kita ini bertumbuh ke arah Kristus Kita semakin dewasa di dalam Tuhan Kita akan tahu kapan Tuhan berbicara Dan bagaimana Tuhan berbicara Karena Tuhan mau tuntun setiap langkah kita ini Pada pusat kehendaknya Kadang Tuhan pakai caranya yang ajaib dan luar biasa Maka yang kita harus ngerti Kita harus tahu apa yang harus kita perbuat Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Supaya apa yang kita lakukan ini sejalan Seirama, seritme dengan Tuhan Tujuannya pasti nama Tuhan dipermuliakan Makanya kita harus memiliki hati yang lembut Jangan memiliki hati yang keras Ketika Tuhan bicara lewat nasihat, lewat teguran, lewat mimpi Ya kita pasti respon dengan baik Jangan keraskan hati Kalau kita perlu bertobat ya bertobat Kalau kita perlu berubah ya berubah Jangan kita mengeraskan hati Merasa benar, merasa hebat, merasa pinter Dan kita nggak butuh lagi Apa-apa karena kita sudah berhasil, sudah sukses Hidup kita ini selalu dalam proses disempurnakan Dan cara Tuhan menyempurnakan kita lewat berbagai macam cara Lewat berbagai macam hal-hal yang kita sering kali nggak pernah pikirkan Tapi Tuhan punya banyak cara Untuk merubah kita salah satunya lewat mimpi Tuhan bicara lewat mimpi Tuhan bicara lewat penglihatan Apa yang terjadi dengan mimpinya? Bukatnesar Ketika dia dapat mimpi ini hatinya gelisah Dia tidak dapat tidur Kadang ketika Tuhan bicara sama kita Kita itu ingat persis loh Kalau itu datangnya dari Tuhan Karena kita memiliki kepekaan membedakan roh Mana yang benar, mana yang tidak Jadi kita tahu bagaimana membedakannya itu Ketika Tuhan bicara selalu menjadi remah di dalam hati kita Kalau Tuhan bicara dan menjadi remah di dalam hati kita itu Artinya apa yang dikatakan Tuhan itu penting buat kita Kita harus memiliki respon hati yang benar Dengerin baik-baik Mimpi tidak selalu datangnya dari Tuhan Makanya perlu diuji Dicek dulu kebenarannya sesuai dengan firman apa tidak Mimpi yang datangnya dari Tuhan selalu berbicara tentang hal-hal yang akan datang Tujuannya untuk kebaikan kita Tapi kalau mimpi itu hanya membuat Bapak Ibu takut, cemas, bingung itu bukan datangnya dari Tuhan Karena yang selalu datang dari Tuhan itu membuat kita itu damai jatera Kalau akan terjadi hal sesuatu, pasti Tuhan bicara lewat banyak hal Dan itu mendatangkan damai jatera Beberapa kali Tuhan itu bicara lewat saya Beberapa kali Tuhan itu bicara sama saya lewat mimpi Dan saya tahu persis ketika Tuhan bicara lewat mimpi Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan Dan ketika Tuhan bicara, kasih warning, kasih nasihat atau kasih peringatan Ya saya meski hati-hati Saya harus memiliki sikap hati yang benar Berkali-kali Tuhan bicara lewat saya Bicara sama saya lewat mimpi Dan itu membuat saya semakin tambah cinta sama Tuhan Saya tahu cara kerjanya Tuhan Bapak Ibu juga harus bisa membedakan Mana mimpi yang dari Tuhan dan mana mimpi yang bukan dari Tuhan Atau mimpi dari dirimu sendiri Makanya kita harus tahu bagaimana kita harus memiliki kepekaan yang tajam Nebuchadnezzar hatinya gelisah Ia tidak dapat tidur Di hati yang kedua lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu Ahli jampi, ahli sihir, ahli dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu Maka datanglah mereka berdiri di hadapan Raja Suruh menjelaskan tentang mimpinya itu Kata Raja kepada mereka Aku bermimpi, hatiku gelisah Aku ingin mengetahui mimpi itu Lalu berkatalah para kasdim itu Kepada Raja dalam bahasa haram Ya Raja kekalah hidupmu Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu Maka kami akan memberitahukan maknanya Tetapi Raja menjawab para kasdim itu Aku telah mengambil keputusan Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu Dengan maknanya Maka kamu akan dipenggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing Saya pikir ini Raja antik sekali Dia gelisah karena mimpinya Tapi dia tidak memberitahukan mimpinya apa Justru orang-orang dipanggil orang ahli jampi-jampi Ahli mimpi Para peramal-peramal Ahli sihir Orang-orang yang pintar untuk bagaimana menjelaskan mimpinya Karena kalau dijelaskan nanti bisa ngawur Karena yang dihadapin Raja Dia bisa menjelaskan sesuai maknanya Bukan sesuai dengan arti yang sesungguhnya Tapi sesuai dengan kemauan hatinya Sehingga hanya menyenangkan hati Raja Tetapi Raja tidak memberitahukan mimpinya Tapi dia suruh mencari orang yang memberitahukan mimpi itu Di ayat yang ke-6 Tapi jika kamu memberitahukan mimpi itu dengan maknanya Maka kamu akan menerima hadiah pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya Mereka menjawab pula Silahkan Tuhan ku Raja Menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini Maka kami akan memberitahukan maknanya Jawab Raja Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu Maka kamu akan kena hukuman yang sama Aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku halal bohong Dan busuk sampai keadaan berubah Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu Supaya aku tahu bahwa aku dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku Para kasdim itu menjawab Raja Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhan ku Raja Dan tidak pernah seorang Raja Bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sendemikian dari seorang berilmu Dan seorang alijampi atau seorang kasdim Apa yang diminta Tuhan ku Raja adalah terlalu berat Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhan ku Raja Selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam diantara manusia Ini para kasdimnya, para alijampi mimpinya Para alisirnya tahu dia tidak punya kemampuan Yang bisa memberitahukan para dewa-dewa yang tidak berdiam diantara manusia Sebenarnya ini jalan bagaimana Tuhan mempromosi Daniel sebenarnya Apa yang terjadi? Maka Raja sangat geram dan murka karena hal itu Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel Ini para ahli mimpi, para ahli nujum, para tugang jambi-jambi dan para kasdim akhirnya dibunuh semuanya Dibinasakan karena percuma ternyata dia tidak punya keahlian Justru datangnya keahlian, hikmat pengertian itu datangnya daripada Tuhan Makanya Bapak-Ibu, justru kalau hidup kita ini tidak memiliki hikmat pengertian Kita tidak hidup takut akan Tuhan Sebab permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan Hidupmu akan bapak belur Sering ditipu orang, sering dibohongin, sering disesatkan dan lain sebagainya Kebanyakan orang yang tidak mengerti tentang kebenaran itu yang mudah disesatkan Orang yang tidak pintar seringkali mudah dibodoh-bodohin Makanya kita butuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan Makanya kita bersyukur loh Ada roh Tuhan yang memenuhi hidup kita Rohnya Allah Bapak, rohnya Yesus tinggal di dalam diri kita Sumber segala sumber, hikmat, sumber kepandean, sumber pengertian Harusnya kita bergaul dengan firman, harusnya kita bergaul dengan roh kudus Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan roh kudus Dapat dipastikan hidup kita ini memiliki pengetahuan di atas rata-rata Seperti Daniel, Sadrak, dan Mesak, serta Abednego Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata Di atas para jambi-jambi, di arah paling ujung, di atas para kasdim Ini orang yang hebat memiliki cerdik Tidak yang ke-13, ketika Tita dikeluarkan supaya orang bijaksana dibunuh Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh Termasuk di dalamnya Ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego Ini pasti akan dibunuh karena termasuk Orang-orang yang bijaksana di zaman Nebuchadnezzar itu Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok Pemimpin pengawal raja telah pergi untuk Membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu Katanya kepada Ariok Pembesar raja itu mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya Supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna kepada raja Kemudian pulanglah Daniel memberitahunya hal itu kepada Hanaya, Misail, dan Asarya Ini namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego Yang sudah diganti dengan nama-nama di Babel Teman-temannya itu Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit Mengenai rahasia itu Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana lain di Babel Justru sumber dari segala rahasia adalah pribadi Tuhan Makanya kita harus memohon belas kasih sayang Tuhan Kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan Kita harus mengerti firman supaya kita memiliki kepandian di atas rata-rata Hikmat di atas rata-rata Sehingga ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kita butuh hikmat Bapak-Ibu ketika menghadapi tekanan yang berat Ketika menghadapi persoalan yang berat Bapak-Ibu butuh hikmat Butuh pengertian Yang datangnya dari Tuhan Itu yang memampukan kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan Kenapa banyak orang butuh counseling Kenapa banyak orang butuh didoakan Cari pendeta dan lain sebagainya Karena mereka sebenarnya gak bertumbuh di dalam Tuhan Kalau mereka bertumbuh di dalam Tuhan Mereka tahu dan ngerti kebenaran Mereka tahu apa yang harus diperbuat Apa yang harus dilakukan Hidupmu gak hanya counseling Terus cari pendeta Terus justru hidupmu akan meng-conselingin orang Kalau hari ini hidupmu hanya minta counseling Terus artinya sebenarnya ada yang salah dengan hidupmu Engkau gak bertumbuh ke arah Kristus Ada yang perlu dirubah Ada yang perlu diperbaiki Makanya kalau kita ini memiliki roh Tuhan yang tinggal di dalam kita Kita memiliki pengertian Kita memiliki kepekaan yang tajam Akhirnya Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan di dalam diri kita Di ayat yang ke-19 Semaka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel Dalam satu penglihatan malam Lalu Daniel memuji ala semesta langit Rahasia apapun Kalau kita datang sama Tuhan itu selalu ada jalan keluar Rahasia mimpinya nih Bukadnesar yang Para ahli nujum, para orang bijaksana Para tukang jambi-jambi, dan para kasdim Gak tahu isinya Tetapi sama Daniel diberitahukan Karena dapat kasih sayang Tuhan Tuhan sumber segala sesuatu Di Yeremian dijelaskan Berserulah kepadaku, aku akan memberitakan kepadamu hal yang rahasia Yang orang lain tidak ketahui Tuhan akan singkapkan hal rahasia dalam kehidupan kita ini Kalau kita ini berseru sama Tuhan Kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan Dan akhirnya rahasia mimpi itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam Karena ada sesuatu yang ilahi Yang Tuhan mau nyatakan terhadap Daniel Lalu Daniel memuji Allah semesta langit Berkatalah Daniel terbujilah nama Allah dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan Dia mengubah saat dan waktu Dia memecat raja dan mengangkat raja Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang pemengertian Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan tersembunyi Dia tahu apa yang ada di dalam gelat dan terang ada padanya Baik ibu Ketika kita ini memiliki pewahyuan yang dalam tentang Tuhan Hidup kita pasti dibawah ke dalam level yang di atas rata-rata Engkau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan di antara orang sebahayamu Engkau memiliki pengurapan Engkau memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri Seperti yang dialami oleh Daniel Akhirnya disingkapkan perkara-perkara yang sulit sekalipun Yang orang lain tidak tahu Tapi sama Daniel Tuhan singkapkan lewat penglihatan Lewat pernyataan Tuhan Hidup kita pun juga sama harusnya Bisa menikmatin sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita Karena Tuhan mau bawa kita ke level kehidupan yang berbeda Hidup kita harusnya beranjak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain Dari urapan satu pada urapan yang lain Dari hikmat satu pada hikmat yang lain Kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan Memiliki dampak dan otoritas yang semakin besar Bisa dibayangkan kalau hidupmu bertahun-tahun enggak ada perubahan Tetap sama terus Tetap ngalami problem yang sama Jatuh dalam dosa yang sama Ngadapin keruatan yang sama Artinya engkau enggak akan beranjak Artinya ada yang salah dengan apa yang kamu hidupin Apa yang kamu katakan Apa yang kamu putuskan Harusnya perjalanan kita ini bertolak dari iman satu pada iman yang lain Harusnya kehidupan kita ini bertolak dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Tapi masih muter di area yang sama terus Seperti yang dialami bangsa Israel Empat puluh tahun harusnya bisa nyampe ke tanah perjanjian Tapi mereka muter di tanah padang gurun yang kering dan tandus Dan ujungnya mereka enggak masuk tanah perjanjian Kecuali Caleb dan Joshua Karena mereka enggak ngalami pertumbuhan kearah Kedewasaan ilahi Mereka muter Mereka sibuk dengan kelemahannya Mereka sibuk dengan kegagalannya Mereka sibuk dengan persoalan dirinya Sehingga Anda bisa melihat apa yang Tuhan janjikan Hidup kita pun juga sering kali muter di area yang sama Dari tahun ke tahun enggak ngalami breakthrough Berkutat di dalam perbuatan daging dan kesalahan yang sama terus Harusnya memiliki dampak Memiliki urapan Memiliki hikmat yang di atas rata-rata Tapi enggak disingkapkan apa-apa Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita dan daging kita Hari ini perlu kita berubah Perlu kita minta hikmat yang datangnya dari Tuhan Dan kita bergaul dengan sumber hikmat itu Hidup kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda Saya perhatikan ada orang Kristen yang bertahun-tahun Hanya berkutat dalam persoalan yang sama Pada kegagalan yang sama Terus yang dicari pendeta Minta ditumbangi tangan Minta diurapi Minta diguyur minyak dan lain sebagainya Sebenarnya Ada yang salah dengan apa yang dia hidupin Dan apa yang dia percayai Harusnya Dia menghidupin firman yang dia dengar Dia dengar kotba dan harusnya dilakukan Dia memiliki hubungan bergaulan intim dengan Tuhan Dan pasti hidupnya berubah Orang yang bergaul dengan Tuhan itu Pasti dibawa ke arah yang berbeda Ngalami kedewasaan penuh Ke arah Yesus Kristus Tuhan Hari ini Banyak orang hanya berkutat Di dalam hal yang Begitu-begitu terus Dan enggak pernah ngalami breakthrough dan terobosan Ternyata Ketika disingkapkan segala sesuatu Yang datangnya dari Tuhan kepada Daniel Itulah cara Tuhan mempromosi Daniel Di ujungnya Daniel mengalami promosi Disingkapkan mimpi yang besar ini Mimpi ini mimpi berbicara tentang akhir jaman Nah besok kita akan pelajari tentang mimpinya Dan ujung dari kehidupan Daniel Pasti dapat hikmat pengertian yang di atas rata-rata Di ayat yang ke-23 Ya Allah nenek moyangku Kupuji dan kumuliakan kau Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan Dan telah memberitahukan kepadaku Sekarang apa yang kami mohon kepadamu Engkau telah memberitahukan kepada kami Hal yang dipersoalkan Raja Ini namanya hikmat Dia tahu apa yang harus dikatakan Dia tahu apa yang harus diperbuat Pada momen dan situasi yang tepat Itu kita butuh hikmat Bapak Ibu Dalam segala hal Bapak Ibu mengambil keputusan Deal bisnis dengan orang Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun Butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan Sehingga yang kita putuskan itu Tepat seperti yang Tuhan mau Sehingga yang kita putuskan itu Tepat seperti kehendak Tuhan Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan Tuhan menyingkapkan hal yang ilahi kepada Daniel Kalau Tuhan singkapkan hal yang ilahi kepada Daniel Tuhan yang sama sanggup singkapkan Kepada kita apalagi kita ini mengerti firman Mengerti kebenaran Kita harusnya semakin powerful Kehidupan orang Kristen itu harusnya Tambah hari tambah powerful Harusnya Tambah hari tambah memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan Dan orang Kristen dilarang keras menjadi orang Kristen yang bodoh Yang tidak mengerti apa-apa Perhatikan ayat 24 Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok Yang telah ditugaskan Raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel Maka pergilah ia berserta Maka pergilah ia serta berkata kepadanya Demikian Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan Bahwa aku menghadap Raja Maka aku memberitahukan kepada Raja Makna itu Perhatikan baik-baik Karena Daniel memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan Hidup Daniel itu menyelamatkan banyak orang yang harusnya dibinasakan Hidup kita pun juga sama Bapak Ibu Kalau kita memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan Hidup kita ini bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kebinasan Orang-orang yang membutuhkan terang yang ajaib Membutuhkan kebenaran Akhirnya mereka menemukan terang melalui kehidupan kita Kalau kita jadi orang yang memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan Makanya dibutuhkan kita itu mati terhadap diri sendiri Dan setiap hari jalan ngikutin yang Tuhan mau Supaya hidup kita memberi dampak bagi banyak orang Banyak orang yang hidupnya hancur Banyak orang yang keluarganya berantakan Banyak orang yang sudah putus asa Yang letih-lesu berbarat-barat Karena kita ngerti kebenaran Karena kita hidup erat dengan Tuhan Apa yang kita katakan Apa yang kita perbuat Apa yang kita putuskan Akhirnya bisa memberkati orang-orang itu Seperti apa yang dilakukan Daniel Karena disingkapkan Kebenaran, pewahyuan Akan mimpinya Nebuchadnezzar Harusnya banyak orang Babel Itu dibinasakan Jadi gak dibinasakan Karena Tuhan singkapkan segala sesuatu Hidup kita ini akan memiliki dampak yang besar Hidup kita akan memiliki pengaruh yang besar Tergantung bagaimana kita memperbesar kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita Banyak orang berhenti dengan kepuasan dirinya sendiri Dan banyak semua kapasitas itu Ikut terkubur Dan gak dikembangkan oleh orang Karena apa? Orang gak tahu caranya Dan kita yang hari ini dengar firma ini Harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu Sehingga hidupmu akan memiliki dampak yang besar Seperti yang diberikan kepada Daniel Perhatikan ayat yang ke-25 Ariok segera membawa Daniel menghadap Raja Serta berkata kepada Raja demikian Aku telah mendapat seorang diantara orang yang buangan dari Yehuda Ini orangnya Yehuda, keturunan Yehuda Dan dapat memberitahukan makna itu kepada Raja Bertanyalah Raja kepada Daniel Yang namanya Belshazzar Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku Mimpi yang telah kulihat dengan makna itu Maknanya juga Dengan maknanya juga Daniel menjawab katanya kepada Raja Rahasia yang telah ditanyakan Tuhan ku Raja Tidak dapat diberitahukan kepada Raja Oleh orang bijaksana, alih jambi, orang berilmu Atau alih nujum Tetapi di surga Perhatikan Tetapi di surga Ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia Ia telah memberitahukan kepada Tuhan ku Raja Nebukhanesar Apa yang akan terjadi pada hari-hari Yang akan datang Mimpi dan penglihatan-penglihatan Yang Tuhan ku lihat tempat Di tempat tidur Ialah ini Hanya Allah Yang menyingkapkan rahasia-rahasia Makanya kita Harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan Saya selalu ngomong dalam kotbah saya itu Pak Ibu harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan Bukan hubungan mohon, minta, doa, dicap, dan lain sebagainya Tapi memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan Saya mengerti apa yang Tuhan mau Saya mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Apa yang terjadi ketika kita memiliki hubungan kedekatan Tuhan Dengan Tuhan Tuhan akhirnya menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi kepada kita Hidup kita akan memberi dampak dan pengaruh yang besar kepada banyak orang Tahu Harus Kita semakin hari semakin Mengerti apa yang Tuhan mau Hidup kita harus semakin berjalan dalam ketetapan nilahi Berjalan seperti apa yang Tuhan mau Di ayat yang ke-29 Sedang Tuhan ku ada di tempat tidur Ya Tuhan ku Raja Timbulah pada Tuhan ku pikiran-pikiran tentang apa yang terjadi di kemudian hari Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia Telah memberitahukan kepada Tuhan ku Apa yang akan terjadi Tuhan bicara kepada Nebukadnesar Sebenarnya Adapun Aku Kepada ku telah disingkapkan rahasia itu Bukan karena hikmat yang memungkinkan Ada padaku melebih hikmat semua orang yang hidup Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuhan ku Raja Dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku Ya Raja Tuhan ku melihat suatu penglihatan Ya ini sebuah patung yang amat besar Patung ini tinggi Berkilau-kilauan Luar biasa di hadapan Tuhan ku Dan tampak mendasiatkan Adapun patung itu kepalanya dari emas Setua dadanya Dan lengannya dari perak Perut pinggangnya dari tembaga Serta pahanya dari besi Dan dengan kakinya sebagai Dari besi dan sebagian dari tanah liat Sementara Tuhan ku melihat terunggit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi tanah liat itu sehingga remuk Mimpi Nebuchadnezzar ini kita akan bahas besok Nah hari ini saya akan bicara tentang banyak hal tentang mimpi Tuhan bicara lewat mimpi dan penglihatan kepada kita Makanya kita harus memiliki kepekaan yang tajam Kita juga harus memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Sehingga Tuhan singkapkan rahasia Risa Allah Yang orang lain tidak singkapkan Kita justru menerima pewahyuan itu Kita memiliki pengaruh akhirnya Memiliki dampak Orang yang hidup dekat dengan Tuhan Apa yang terjadi dengan hidupnya Memiliki dampak Powerful sekali Hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang Hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan Saya percaya Apa yang dialami Daniel Catrak Mesa dan Abeket Nebuchadnezzar ini Kita pun juga akan mendapat bagian di dalamnya Menjadi orang yang memiliki hikmat di atas rata-rata Baik ibu Ketika kamu memiliki hikmat di atas rata-rata Pasti Tuhan akan bawa kamu ke level yang berbeda Jangan menjadi bodoh Dilarang keras orang Kristen bodoh Gak ngerti apa-apa Hanya racin minggu ibadah ke gereja Tapi gak ngerti firman Ketika menghadapi masalah Gak tahu apa yang harus diperbuat Apa yang harus dilakukan Gak tahu bagaimana dan harus ngapain Hanya muter di area yang sama Ruot di area yang sama Hari ini saatnya berubah Bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Sampai hari ini Tuhan mau singkapkan perkara-perkara yang besar Sampai hari ini Tuhan akan bicara banyak hal kepada kita Berbicara tentang masa depan Kalau kita memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan hidup Kita akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda Miliki kepekaan yang tajam bersama Tuhan Dan beranjak bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus Dan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Amen Besok kita lanjutkan lagi tentang mimpinya Nebuchadnezzar Dan gambaran tentang kehidupan di akhir jaman Perang di akhir jaman Sekarang tutup matamu Tutup alkitamu Kita berdua Bapak terima kasih buat firmanmu Kementerikan firmanmu dengan darah Anak dombala firman yang nempel dalam hati kami Berhari-hari berminggu-minggu berbulan Berhari-hari menjadi kehidupan Dan kamu berdua Untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau pulih Jadi langkau sit Kamu berdua untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Dan diberkati Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amen God bless you Terima kasih siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik, kau baik Lihat sampai kedalaman hati kami Koreksi dengan firmanmu Bahwa kami menjadi serupa segambar dengan kau Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Bukan yang lain Dapatin hati kami menyenangkan hati Siang hari ini Roh Kudus Kami memberi hati kami untuk engkau Untuk diubah Dijamah Dilawat Tuhan Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain kau Enggak ada yang lain Buat hati kami nempel dengan kau Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan kau Sehingga kami ngerti apa yang kau mau dalam hidup kami Dalam nama Yesus Haleluya Amen We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you Terima kasih siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di dalam hadiratmu Kami diupakan mengenal engkau Di dalam hadiratmu Kami mencintaimu Mencintaimu Roh Kudus Rok Kudus Rok Kudus We love you We praise you We adore you Tetap tinggal Tetap tinggal Di dalam hadiratmu Sebab kami mencintaimu Oh Tuhan Tuhan Kudus Tuhan 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 selamat menikmati berlama-lama dalam hadiratmu menikmati kuasamu Tuhan terima kasih Tuhan biar roh hikmat wahyu turun diantara kami menyingkapkan pribadimu yang ajaib sehingga kami mengerti kehendakmu berjalan dalam pusat hatimu oh Tuhan siang hari ini rapi kami semua tanpa terkecuali kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu Haleluya 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 Terima kasih yang menerasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah hanya untuk Raja yang mulia Haleluya Amin silahkan duduk dalam hadirat Tuhan